Intro Hola hola gengsku, selamat datang di channel youtube aku. Video kali ini akan membahas tentang, fakta terbaru juga biodata lengkap dari Bastian Steele vs Sita Marino. Masih berumur belia, namun Bastian Steele dan Sita Marino terlihat serius menjalani hubungan asmaranya. Terbukti dengan tahun ini yang memasuki tahun kedua hubungan mereka. Tak hanya itu, kini Bastian Steele dan Putri Marino tengah menjadi perbincangan publik karena gaya pacaran mereka yang dianggap terlalu intim. Mengusung adat ke timuran, tak sedikit netizen yang menganggap jika gaya pacaran dua sejoli ini teramat mesra untuk dipertontonkan. Tak hanya itu, Bastian dan Sita tak segan untuk sekedar berpelukan dan mencium mesra satu sama lain. Mereka kemudian mengunggah foto kebersamaan tersebut di laman media sosial masing-masing. Bastian Steele dan Sita Marino jadi bahan gunjingan warganet karena kerap membagikan foto kemesraannya di media sosial. Gaya pacaran keduanya dinilai terlalu bebas. Walau banjir gunjingan karena dianggap terlalu lengket dan kurang pantas, Sita dan Bastian seolah tak ambil pusing dan justru makin lengket serta intim. Melihat keduanya yang makin lengket banyak dari netter yang melontarkan pertanyaan kapan mereka akan menikah. Inilah biodata lengkap dari Bastian Steele versus Sita Marino. 1. Nama lengkap Bastian adalah Bastian Bintang Simbolon. Sedangkan nama lengkap Sita adalah Nikomang Sita Dewi Marino. 2. Nama panggilan Bastian Steele adalah Bastian, dan nama panggilan Sita Marino adalah Sita. 3. Nama panggung Bastian adalah Bastian Steele, dan nama panggung Sita adalah Sita Marino. 4. Bastian Steele lahir di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 21 September tahun 1999. Sita Marino lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 26 Agustus tahun 1999. 5. Zodiak Bastian Steele adalah Virgo, dan zodiak dari Sita Marino juga adalah Virgo. 6. Pada tahun 2022 ini Bastian akan berusia 23 tahun. Dan pada tahun 2022 ini juga Sita akan berusia 23 tahun. 7. Bastia Steele memiliki tinggi badan 170 cm. Sedangkan Sita Marino dengan tinggi badan 178 cm. 8. Profesi ataupun bidang pekerjaan yang digeluti Bastia Steele adalah penyanyi dan aktor. Dan profesi ataupun bidang pekerjaan dari Sita Marino juga adalah aktris, atlet, dan penyanyi. 9. Tahun aktif Bastian Steele ialah mulai 2008, hingga sekarang. Sedangkan tahun aktif dari Sita Marino adalah mulai dari 2015, hingga sekarang. 10. Hobi Bastian Steele adalah Travelling. Sedangkan hobi Sita Marino adalah main basket dan menyanyi. 11. Bastia Steele menganut agama Kristen. Sedangkan Sita Marino juga menganut agama yang sama yakni agama Kristen. 12. Riwayat pendidikan Bastia Steele adalah SMA Perguruan Advent Jakarta. Sedangkan riwayat pendidikan dari Sita Marino adalah Universitas Pelita Harapan. 13. Nama ayah Bastian Steele adalah Jamiyan Simbolon. Sedangkan nama ayah Sita Marino adalah Francisco Marino. 14. Nama ibu Bastian Steele adalah Mona Lisa Sitorus. Sedangkan nama ibu Sita Marino adalah Mariana Rupatmi. 15. Bastian Steele merupakan anak tunggal dari ayah dan ibunya. Sementara Sita Marino merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. 16. Followers Instagram Bastian Steele saat ini adalah 2,5 juta. Sedangkan followers Instagram dari Sita Marino ialah 549 ribu. 17. Channel YouTube Bastian Steele saat ini dengan jumlah subscriber 942 ribu. Sedangkan subscriber channel YouTube Sita Marino adalah 12,8 ribu. 18. Jumlah followers akun TikTok Bastian Steele saat ini adalah 471,9 ribu. Sedangkan jumlah followers akun TikTok Sita Marino saat ini adalah 788,7 ribu. Fakta-fakta menarik dari Bastian Steele. Bastian Steele pernah bergabung dengan grup band Koboy Junior, bersama tiga rekannya yang lain, yaitu Aldi, Kiki, dan Iqbal. Ia dan anggota grup yang lain namanya benar-benar meroket setelah single berjudul Kamu, yang merupakan lagu utama dalam album debut CJR Laris Manis di pasaran. Bukan hanya bernyanyi bersama Koboy Junior, ia juga berkesempatan untuk membintangi sejumlah film hingga sinetron. Diketahui Bastian juga pernah berpacaran dengan Chelsea Island selama sekitar satu tahun. Namun, mereka pacaran secara backstreet. Bastian juga pernah menjalinkasi dengan Safa Haris selama dua tahun. Banyak yang saat itu menghujatnya karena gaya pacaran mereka dianggap terlalu dewasa. Berikut fakta-fakta menarik terkait Sita Marino. Sita Marino merupakan artis pendatang baru tanah air yang mengawali karirnya dengan terjun ke dunia seni peran. Debut perdananya ia lakukan dengan membintangi drama musikal La La Love di tahun 2019. Karirnya semakin melambung usai mendapatkan peran utama dengan memerankan tokoh vira di serial web berjudul Jenuh. Karirnya semakin melesat di tahun 2021. Ia mulai menjajal industri perfilman dengan berperan di film balada Siroy produksi IDN Pictures. Adik dari putri Marino ini pun kembali menjadi sorotan publik kalau ia membintangi sinetron perdananya bertajuk ke Ajaiban Cinta 2021. Ia berperan sebagai Tiana dan beradu peran dengan Aliando Sharif dan Erdin Werderayana. Jauh sebelum terjun ke industri hiburan, perempuan asal Pulau Dewata ini lebih dulu berkarir sebagai seorang atlet. Ia merupakan atlet basket dan pernah meraih penghargaan sebagai top block individual World Season 6 Liga Mahasiswa. Itulah rekap fakta dan biodata lengkap dari Bastian Steele dan Sita Marino. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena akan ada video-video terbaru setiap harinya.